Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang menjumpai sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya yang cakap-cakap dan cantik-cantik ya, rekan-rekan pioner semua. Karena aura positif yang keluar ya, aura masa depan yang cerah, wow, kalau yang dari sebelah kan aura yang menyeramkan dan menyuramkan. Jangan kita ikut dengan mereka, tapi ikutlah dengan aura yang positif ya, yang punya tujuan ya. Nah, di video saya yang satu hari ya, satu hari yang lalu, masih tertulis satu hari yang lalu, ditonton sekitar kurang lebih 6-7 ribu ya, rekan-rekan pioner. Mas, bagaimana berita yang luar biasa ya, legalitas kripto yang ada di bangsa kita, BN62, luar biasa teman-teman. Dan ini tanggapan dari rekan-rekan pioner atau pemain-pemain kripto ya, saya ingin menanggapi karena ini lumayan ramai. Ya, dari Mbak Adilah, Adilah, banyak berdoa, semua urusan butuh proses, Bismillah. Biarpun koin baru 27 juga, gak apa-apa, penting nambang. Iya, benar, tetap positif ya. Semoga kita diberi kesehatan dan panjang umur rejeki yang melimpa dan barokat atas ridho Allah ya. Benar ya, wow, amin, mantap Indonesia aku. Ya, jadi, yang kita butuhkan terobosan. Dan harusnya pemerintah itu benar-benar memihak kepada masyarakat banyak. Memihak kepada masyarakat banyak. Semuanya berfokus kepada rakyat. Bukan berfokus kepada diri sendiri. Ingin menjabat karena ingin memperkaya diri sendiri. Ya, saya benar-benar, kalau saya pribadi, itu punya kerinduan yang mendalam bagaimana sahabat-sahabat saya di luar sana. Bisa merasakan kebaikan-kebaikan. Hidupnya bisa berubah. Dari Mas Adi Tumurdi, Indonesia mengikuti negara-negara lain. Yes. Amin. Harus, kalau kita tahu bahwa ini bisa mengubah masyarakat kita, kenapa kita tidak buatkan satu jalan. Ya, buatkan satu jembatan supaya lebih memudahkan. Jangan ketika ada hal-hal yang mungkin kita melihat sesuatu yang aneh, tetapi justru bisa menolong masyarakat kita. Kita buatkan jembatan. Beberapa saat yang lalu saya membahas, ya, seorang yang dikurung karena menggunakan transaksi kripto. Ini kan sangat miris, sangat miris, sangat kasihan. Orang tidak melakukan kejahatan, hanya bertransaksi lewat kripto. Lalu harus dikurung karena terjerat dengan undang-undang. Padahal dia tidak mengganggu orang lain. Dia tidak merugikan orang lain. Lah, gimana ya? Sangat sedih, sangat sedih. Jujur ya. Padahal dia melakukan sesuatu yang menurut saya, suatu perubahan, percepatan di era sekarang. Nah, gitu. Jadi, wah, saya terharu ya dengan komentar teman-teman saya semua. Top, Bang Dema. Mbak Andi Darwins. Bang Andi Darwins. Ya, terima kasih Bang Andi. Mantap, guys. Bang Haris. Yes. Sudah jelas Open Manit tahun 2008, bukan? Ya, tunggu ajalah, ya. Ikut nyimak kawan suka selalu. Yes. Harus. Saya sejak 2014 nambang kripto baru 23 buat undang-undang kemana aja pemerintah. Ya, itulah. Itulah Indonesia, ya. Saya hanya bilang itulah Indonesia. Bayangkan ada yang harus dikurung gara-gara bertransaksi kripto. Ya, menggunakan pertukaran. Aduh. Sangat. Saya, saya sedih. Jujur, saya sedih sekali. Saya sedih sekali. Orang tidak melakukan pidana. Ya. Kok bisa dikurung? Gitu ya. Ngeri, 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 ngeri. Indonesia harus lah, ya. Gak wajah juga lo bigi ke abang ini. Kalau orang diajak ini yang, ya, jangan nyalain yang ngajak itu. Udah pilihan yang diajak. Kalau gitu, orang milih anggota DPR terus ada yang korupsi. Jangan ngeri juga dong, ya. Karena udah yang ditanggung jawab pribadi udah milih dia. Ya udah, diam aja risiko itu. Ya iyalah. Kesalahan itu ditanggung diri sendiri. Yang penting yang kita tawarkan adalah kebaikan. Saya gak pernah mengajak saudara menggelontorkan dana-dana besar. Kalau gak masuk di logikamu, ya sudah. Iya kan? Dalam hal apapun. Kamu ditawarkan rumah developer. Kemudian ada apa-apa lalu lu salahkan developer kan? Enggak. Itu namanya risiko kehidupan. Lu aja hidup sudah risiko. Gitu, cerdas dong lah, ya. Yang penting, kita tidak diajarkan yang buruk. Itu risiko-risiko semua. Kecuali kita sudah tahu. Ini kan kripto sekarang. Kita gak tahu. Seperti Bitcoin. Kita gak tahu. Dulu juga kan dinyanyir Bitcoin-nya. Lu menambang itu untuk game. Nah sekarang 300-400 juta. Ini yang saya maksudkan kita gak tahu. Karena kita di era sekarang. Lain halnya memang kalau sudah jelas-jelas. Penipuan itu berbeda. Lain. Kalau saya bilang. Gelontorkan danamu ke saya. Saya kasih ke bunga flat. Itu perlu dipertanyakan. Itu yang perlu terlibat. Lembaga OJK. Ya kan kalau kayak aplikasi begini. Kripto. Kita gak tahu. Dulu saya di FCC. Saya gak pernah tahu. Saya akan dapat dolar. Saya bersyukur. Buat teman yang ngajak saya. Karena ternyata sekarang saya bisa cuan. Itu yang saya maksudkan. Makanya saya selalu bilang. Pelajari analisa. Ada yang menawari aplikasi. Jangan panas. Ya. Menggelontorkan semua dana. Jangan. Saya itu mengajak teman-teman. Memanfaatkan aplikasi. Saya gak boleh manfaatkan aplikasi. Jujur. Ya. Itu aja. Mantap Bang Dema. Oh iya mantap. Salam. Tetap semangat. Bang mau nanya. Itu berita di channel apa. Atau siaran apa. Ini berita siaran berita. Bukan cuma di channel saya. Saya perlihatkan beritanya. Itu ada beritanya loh ya. Video sangat lama. 5 bulan yang lalu. Bang Dema saya selalu update berita. Oh iya syukurlah. Bulan 12. Itu bulan 12. Itu memang bulan 12. Artinya. Ya saya baru tahu infonya. Dan tidak semua rekan-rekan saya yang nonton video saya. Yang melihat di luar sana. Itu sudah update berita. Jadi. Bisa juga Bang Dema baru update. Tapi baru rekan-rekan tahu. Iya kan. Artinya kita sudah tahu. Bahwa. Kripto itu. Regulasinya sudah jelas. Sudah ada payungnya di Indonesia. Sesuai dengan berita itu. Iya. Sopacar. Wah. Sopacar. Sudah sudah banyak sekali. Banyak sekali komentar teman-teman. Saya tidak bisa. Baca satu demi satu. Karena kalau tidak panjang sekali. Tapi minimal ini adalah. Perhatian saya buat rekan-rekan semua. Dan. Kita. Tetap. Semangat. Lambat informasinya. Ya. Banyak yang diurus. Tidak apa-apa lah. Ini kan. Tidak salah. Tidak dosa. Kalau lambat di update. Lagian ini channel saya. Yang mau. Tahun depan lagi. Baru saya update. Tidak apa-apa. Saya bebas. Kok ini channel saya. Supaya cerdas. Apalagi. Apalagi. Pokoknya. Kalau berhadapan dengan Bang Dema. Yang dari Sebelah itu nyerah. Yang dari Sebelah nyerah. Kita harus kasih nyerah mereka ya. Oke teman-teman. Kita tunggu dari Bang Nikolas. Sahabat saya Bang Nikolas. Nanti. Tunggu Open Manage sekalian. Salam sukses. Nyerah. Tunggu. selamat menikmati